Anda kembali di Borgol Pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta pemilik kapal tongkang untuk bertanggung jawab atas kejadian tertabraknya tiang pengaman jembatan Ordu Rizatu oleh kapal tongkang bermuatan batubara yang terjadi pada Senin 13 Mei lalu. Insiden kapal tongkang pengangkut batubara menabrak tiang pengaman jembatan Ordu Rizatu hingga patah, ditanggapi serius oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Terkait hal ini, Edi Purwanto minta pemilik kapal tongkang bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi pada Senin lalu yang menurutnya fatal. Sehingga ingin harus dikawal bersama-sama pihak terkait, tinggal memberikan hukuman yang tegas, tepat, dan menimbulkan efek cerah agar perusahaan semuanya bisa berbena. Edi Purwanto menyebut bahwa kajian ini perlu dilakukan, mengingat jembatan Ordu Rizatu menjadi akses darat penghubung kota Jambi dan Moro Jambi yang juga menjadi jalur utama dengan keramaian masyarakat berkendara melintasi jembatan Ordu Rizatu. Harapan saya, mari dong para pengusaha juga menemukan rasa memiliki terhadap Jambi, sense of belongingnya itu. Jadi, apa itu, fasilitas umum yang sudah kita punya jangan dirusak. Adanya malah kita perbaiki sebenarnya. Nah, saya minta itu betul-betul dipastikan pengerjaan perbaikannya itu bagus, berkualitas, dan cepat. Karena bayangkan kalau misalnya itu masalah dengan jembatan, bukan hanya masyarakat Jambi, itu orang Riau masuk situ, mau ke Medan masuk lewat jalan situ, mau ke Aceh lewat jalan situ. Nah, kalau wilayah kita, terutama warga kita di Moro Jambi, Tanjap Barat, apa itu, sebagian Tanjap Timur, lewatnya di situ. Ini sangat vital dan fatal. Menurut saya, segera melakukan langkah-langkah yang cepat, Pak Gubernur, kemudian memberikan palismen yang tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya sangat fatal seperti itu. Sementara itu, Edi Perwanto meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kapal-kapal tongkang yang saat ini melakukan aktivitas di jalur sungai Petanghari. Evaluasi ini maksud terkait dengan ukuran serta daya tampung kapal tongkang. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.